Saya ditawarin nyalek beberapa kali oleh Pak Erlangga. Dengan segala hormat saya tolak. Jabatan-jabatan juga saya bilang saya tolak. Terus dalam dua minggu kemarin, dari beberapa petinggi, ada dua orang yang ngomong bahwa saya dicalonkan untuk kepala daerah, terus dicalonkan wakil kepala daerah, terus bahkan dua minggu kemarin ketemu Pak Erlangga yang bersangkutan masih ngomong, Pak, si Yusuf kenapa nggak diiniin? Terus Pak Erlangga bilang, dia nanti di Jakarta dia duet dengan kawan kita juga, seorang kepala daerah katanya untuk di sini. Bagaimana? Jadi nggak nih buat BKI? Wah jadi Pak katanya. Saya bilang, Pak, ampun jangan. Saya bilang. Terus udah temen saya pulang, terus saya makan sama Pak Erlangga. Beliau tanya, kenapa sih lu nggak mau? Saya bilang gini Pak, saya nggak pernah mimpi jadi pejabat, Pak. Dan nggak kepengen jadi pejabat. Jujur walaupun pejabat punya puasa. Apa alasannya? Pejabat kan dua periode Pak. Kalau pengusaha kan mau 10 periode, kayak nggak apa-apa, saya masih bercanda. Saya nggak kepengen jadi pejabat. Saya akhirnya bilang sama Pak Erlang, Pak, satu, kalau lu suruh gue kompetisi sama temen gue, gue nggak mungkin mau. I never betray my friend. Saya tidak pernah mengkhianati temen saya. Saya bilang, terus misalnya Pak, maaf Pak, saya bilang, kalau pilkada nanti, Pak Anies misalnya, nggak lanjut ke presiden, Pak Anies jadi gubernur. Dia running gubernur. Saya berkompetisi dengan Pak Anies. Saya nggak pernah mau. Karena, Anies not just only my friend. That's our friend loh Pak. Jadi temen Pak Erlangga, temen saya. Jadi nggak mungkin saya berkompetisi sama Anies Pak. Saya bilang gitu. Satu itu. Kedua, saya nggak punya urat jadi pejabat. Harus ada uratnya jadi pejabat? Karena harus ada uratnya? Iya, kalau jadi pejabat itu masih ada uratnya Pak. Masih tebal-tebal muka dikit, tebal-tebal kuping dikit. Iya sih memang harus gitu. Urat malu harus ada gitu. Kalau nggak, nggak bisa Pak. Iya, karena urat saya kan belum numbuh urat malu. Gimana sih? Alhamdulillah, hari ini ketemu Pak Gubernur yang sedang olahraga. Kita doakan Pak Gubernur sehat, panjang umur, barokah, dan insya Allah memimpin kita selanjutnya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. 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 Hal ini diakui Yusuf Hamka saat dirinya berbincang santai di acara podcast Denny Sumargo yang telah tayang pada 26 Mei 2023 lalu. Mulanya, bos Jalantol itu menceritakan momen pertemuan dirinya dengan Menko Air Langga Hartarto dua pekan sebelumnya. Dalam kesempatan itu, Yusuf Hamka mengatakan bahwa Air Langga terus mengajak dirinya untuk maju sebagai calon anggota legislatif. Namun, tawaran tersebut selalu dia tolak. Saya ditawarin nyalak beberapa kali oleh Pak Air Langga. Dengan segala hormat, saya tolak. Ujar Yusuf Hamka dikutip suara Den Pasar dari kanal Youtube Curhat Bank Denny Sumargo Minggu 27 Mei 2023. Terus, dua minggu kebelakang saya ketemu Pak Air Langga yang bersangkutan masih ngomong Pak, si Yusuf kenapa gak diiniin dicalonkan? Katanya. Nah, Pak Air Langga bilang iya nanti di Jakarta dia duet dengan kawan kita juga seorang kepala daerah disini. Sambung Yusuf Hamka sembari mendirukan perkataan Air Langga saat pertemuan keduanya belakangan ini. Saat keduanya memutuskan untuk makan bersama Yusuf Hamka mengaku terus ditanya Air Langga terkait alasan dibalik penolakannya. Mau tidak mau pria yang akrab di sapa babah alun itu pun menceritakan alasannya kepada Air Langga. Saya bilang gini Pertama, saya gak pernah mimpi jadi pejabat, Pak. Dan gak kepengen jadi pejabat. Jujur, walaupun pejabat punya kuasa, kata dia. Ia pun sempat melontarkan guyonan dengan mengatakan bahwa lebih enak menjadi pengusaha yang tidak dibatasi waktu daripada memilih jadi pejabat yang hanya berlangsung dua periode. Namun, ia meluruskan jika alasan temannya tak mau menerima ajakan tersebut ialah karena dirinya mengaku. Bukan termasuk tipikal orang yang bisa mudah menetap lawannya sebagai saingan. Terlebih jika lawannya itu temannya sendiri. Tapi, saya akhirnya bilang sama Pak Air Langga, Kalau lah suruh gue kompetisi sama teman gue, gue gak mungkin mau. I never better my friend. Saya tidak pernah mengkhianati teman saya, katanya. Lantas, justru angka pun menyinggung seandainya Anies Baswedan tidak lanjut menjadi calon presiden 2024. Ia yakin bakal calon presiden dari Nasdem itu mungkin akan kembali mengejar jabatan sebagai gubernur DKI Jakarta. Terus, saya bilang, maaf Pak kalau pilih keadaan nanti. Pak Anies misalnya gak lanjut ke presiden, dia running jadi gubernur. Berarti, saya harus berkompetisi dengan Pak Anies, ujarnya. Jika hal tersebut terjadi, ia mengaku tidak akan sanggup berduel bersama Anies karena mantan gubernur DKI Jakarta itu merupakan sahabat karibnya dan Erlangga Hartarto. Saya gak pernah mau karena Anies not just one little friend. That's your friend. Anies teman saya dan Pak Erlangga. Jadi, saya gak mungkin berkompetisi dengan Anies tambahnya lagi. Selain itu, ia juga merasa tidak punya urat yang biasanya dimiliki para pejabat. Sebab, menurutnya, untuk menjadi seorang pemangku jabatan, maka ia harus tebal muka ketika berhadapan dengan masyarakat. Dan tebal teringat saat mendengarkan kritikan rakyat. Kalau jadi pejabat itu, mesti ada uratnya. Harus tebal muka dikit, tebal-tebal kuping dikit. Jadi, urat malu harus ada. Kalau saya kan belum numbuh urat malunya, katanya. Karenanya, ia mengaku saat ini hanya mau menjadi seseorang yang bebas, mengatur waktu tanpa bantuan siapapun. Saya mau jadi manusia merdeka. Merdeka dalam mengatur waktu. Tidak diatur. Kalau saya jadi pejabat, saya diatur. Tutur pengusaha keturunan Tionghoa tersebut. Mulanya, bos Jalang Tol itu menceritakan momen pertemuan dirinya dengan Menko Air Langga Hartarto, dua pekan sebelumnya. Dalam kesempatan itu, Yusuf Hamka mengatakan, bahwa Air Langga terus mengajak dirinya untuk maju sebagai calon anggota legislatif. Namun, tawaran tersebut selalu dia tolak. Saya ditawarin nyalak beberapa kali oleh Pak Air Langga. Dengan segala hormat, saya tolak. Ujar Yusuf Hamka dikutip suara dan pasar dari kanal Youtube Curhat Bang Denny Sumargo, Minggu 27 Mei 2023. Terus, dua minggu kebelakang, saya ketemu Pak Air Langga. Yang bersangkutan masih ngomong, Pak, si Yusuf kenapa gak diiniin dicalonkan? Katanya. Nah, Pak Air Langga bilang, iya nanti di Jakarta dia duet dengan kawan kita juga, seorang kepala daerah di sini. Sambung Yusuf Hamka sembari menirukan perkataan Air Langga saat pertemuan keduanya belakangan ini.